Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita pada mata kuliah sistem informasi manajemen pada pagi ini kita akan bahas mencapai keunggulan personal dan kerekatan dengan pelanggan lewat aplikasi perusahaan baik sistem perusahaan kita lihat di seluruh dunia perusahaan mungkin lebih terhubung baik secara internal maupun dengan perusahaan lain jika anda menjalankan bisnis, anda pasti ingin bereaksi atau berinteraksi dengan pelanggan, misalnya secara besar-besaran atau saat pengiriman pemasuk terlambat, anda mungkin juga ingin mengaturi dampak dari kejadian di setiap bisnis bagaimana kinerja bisnis pada setiap saat terutama jika anda menjalankan perusahaan besar, sistem perusahaan menjadikan integrasi untuk memikirkan hal ini dilakukan jadi, kalau di perusahaan sekarang, ya memang harus di, mau tidak mau harus mempunyai sebuah aplikasi yang dimana mereka bisa memantau proses bisnis mereka kalau memikinkan dari A sampai Z itu ada ya, dari mulai dari ban baku sampai penjualan sampai hasil laporan keuangnya itu seharusnya ada, jadi perusahaan yang bagus seharusnya seperti itu jadi ada perusahaan yang lebih-lebih yang bergantung dengan internet jadi ada perusahaan yang full ya, penjualan atau marketnya menggunakan e-commerce ada juga yang masih sebagian-sebagian nah, kita lihat sistem perusahaan di perusahaan itu pasti ada bagian finance ada case on hand account survival, customer credit, revenue laporan, dan lain-lain kemudian di sales ada order sales forecast ada return request price change, dan lain-lain ini ada di bagaimana ada manufaktur dan produksian material, production, schedule, shipping kemudian ada bagian human resource labor cost job skill, dan lain-lain ini sebagian dari sistem perusahaan bagaimana bisa bekerja nah, disini karena dia dalam bentuk diharapkan bisa dalam bentuk aplikasi maka dia terpusat pada satu sesentara pada sebuah database di mana aplikasinya mengambil data sebuah database misalkan orang human resource mengimputkan data jam kerja kemudian ini kemudian akan muncul laporannya misalkan untuk gaji kerawan ke berapa total gaji kerawan ke bagian accounting seperti itu dengan penjualan sales kemudian melambutkan laporan dan dia akan muncul di bagian finance sudah nah ada sistemnya yang dibikin aplikasi ini masih separuh modul per modul ada yang bagian finance sama accounting ada yang human resource manufacturing ada bagian ini semua ini kan masih beberapa ada yang benar-benar full yang terintegrasi antara satu dengan dari awal contohnya hotel jadi kalau anda masuk hotel kemudian anda check in mendaftar masukin nomor KTP kemudian nomor KTP anda dimasukkan nama kemudian ada nomor kamar yang menjadi key anda itu adalah nomor kamar anda kemudian di nomor kamar itu ke seluruh bagian akan muncul nomor kamar 102 itu akan muncul di seluruh bagian apabila anda makan di restoran anda tidak perlu bayar jadi maksudnya bayarnya nanti pada saat ini bilnya langsung ter-record ke kamar 102 gitu juga kalau anda aktivitas ke kalam renang dan lain-lain kemudian perangkat lunaknya perusaha mencakup alat analisis menggunakan data yang ditangkap oleh sistem untuk mengenvaluasi keseluruhan kinerja organisasi data sistem perusaha memiliki definisi dan format standar yang umum diterima oleh keseluruhan organisasi jadi software yang akan digunakan tentunya software yang mampu mengenalisis lebih-lebih kalau yang digunakan sebagai decision support system jadi harus mempunyai data format standar sehingga bisa dibaca dan jualan oleh software aplikasinya nah perangkat lunak biasanya dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas mencimikan praktik pelaksanaan terbaik hal yang perlu diperhatikan untuk membuat perangkat lunak adalah memilih fungsi dari sistem yang akan digunakan kemudian memetakan proses bisnis yang terletakkan oleh perangkat lunak tersebut jadi ada aplikasi ini ada dua ada aplikasi yang sudah jadi yang misalnya bisa dipakai langsung seperti SHP CRM aplikasinya sudah ada tinggal di apa di customize sesuai dengan kebutuhan perusahaan ada juga aplikasi yang mungkin dibikin dari awal yang dibikinnya dari awal sesuai alur proses perusahaan tersebut khusus buat perusahaan tersebut kemudian nilai bisnis sistem perusahaan meningkatkan efisiensi profesional dan memberikan informasi perusahaan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan kita memikirkan bagi manajemen senior untuk mencari tahu unit organisasi tentu dalam bekerja menentukan produk yang paling menentukan dan tidak menentukan bayar bagi perusahaan setelah perusahaan dengan adanya aplikasi ini maka fungsi-fungsi atau laporan atau informasi itu bisa langsung diketahui oleh para manajer misalkan misalkan di perusahaan yang ini aja perusahaan retail seperti afalmat minimarket yang lainnya nah itu kan setiap sensasi itu akan tercatat ke dalam database kemudian dalam databasenya disimpan kemudian kalau manajernya ingin tahu jumlah berapa permen yang terjual pada saat itu itu bisa bisa dilihat begitu juga dengan informasi lainnya di perusahaan lain itu seharusnya bisa juga dilakukan nah kemudian kita masuk ke supply chain rantai pasok suatu perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis penggadaan bahan baku mengubah bahan tersebut menjadi setengah jadi dan produk jadi serta menistrikannya ke produk jadi kepada para pelanggan nah rantai pasok menghubungi pemasok pabrik pusat distribusi gerai retail pelanggan untuk memasuk barang jasa bahan informasi pembayaran menghubungi melalui rantai pasok dari kedua arah nah cuman kalau pada sekarang itu ada rantai pasok ini yang terputus contohnya kalau dia menjualnya dengan menggunakan e-commerce sendiri berarti rantai pasoknya dari pabrik langsung ke pelanggan jadi pusat distribusi sama retailnya itu terpotong dari rantai pasoknya untuk memasuk barang dan biasanya langsung ke ini karena dia langsung menjual barangnya lewat e-commerce mereka tapi biasanya kalau retail tetap mereka mempunyai sebuah retail apa distributor sendiri kemudian barang mulai dikeluar sebagai bahan baku dan ketika mereka bergerak melalui rantai pasok berubah menjadi produk sering jadi juga disebut dengan sebagai komponen atau bagian dan akhirnya jadi produk jadi produk jadi dikirim ke pusat distribusi dan disana ke pengisian dan pelanggan item yang dikembalikan mengalir ke arah sebaliknya dari pembeli ke penjual nah ini model rantai pasok kira-kira ini kontrak supplier kontrak supplier suppliernya apa saja ini barangnya kemudian dikirim ke distributor kemudian retail kemudian ke consumer nah ini seperti tadi bahwa dengan teknologi sekarang aplikasi kalau proses sebut membangun sebuah e-commerce sendiri kemudian dia bisa menjual barang itu sendiri dan distributor sama retailnya bisa kepotong sehingga dia langsung masuk ke customer jadi pengisian langsung ke customer jadi tiernya jadi lebih ini rantainya diperpendek nah sistem informasi menerima rantai pasok jika produsen memiliki informasi yang sempurna tentang berapa unit yang diinginkan oleh pelanggan produk kapan mereka menginginkannya dan kapan produk bisa diproduksi kemungkinan menerakan strategi just in time yang bisa sangat efisien jadi diproduksinya berapa jumlah dan ininya pada saat dibutuhkan nah pada rantai pasok beberapa ketidakpastinya muncul karena berbagai kejadian tidak dapat diramakan seperti permintaan yang tidak pasti pengiriman terlambat kecatatan suku cadang gangguan dalam proses produksi dan lain-lain ada namanya efek bull whip informasi mengandai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati entitas selanjutnya ke dalam rantai pasok cara menangini efek bull whip ini adalah mengurangi ketidakpastian mengandai permintaan dan penawanan ketika seluruh anggota rantai pasok memiliki informasi yang kurat dan terkini jadi untuk mengurangi kepastian ketidakpastian itu maka harus ada informasi yang akurat kapan dimana dan bagaimana prosesnya jadi kalau biasanya kalau yang pelanggannya yang sudah tetap biasanya mungkin tidak perlu menggunakan misalkan DP berapa persen tapi kalau yang sudah bisa mungkin harus mengurangkan DP untuk menguatkan ini untuk mengurangi ketidakpastian tersebut kemudian sistem pengelolaan rantai pasok membantu perusahaan untuk memutuskan kapan dan apa yang diproduksi disimpan dan dipindahkan pesanan dapat dikomunikasikan dengan cepat kemudian melacak status pesanan memeriksa ketersediaan inventory dan meminitar level persediaan kemudian mengurangi persediaan transportasi dan bayar penggudangan melacak pengiriman merencanakan produksi berdasarkan permintaan pelanggan yang sebenarnya cepat mempunikasikan perubahan dalam desain yang pertama itu memutuskan cepat karena wah ini pesanannya sekian jadi kita bisa mengejar pesanan yang kalau misalkan ada banyak pada waktu tertentu misalkan mau lebaran atau mau waktu tertentu itu biasanya banyak kalau pesanan jelas bisa diproduksi dengan jumlah yang besar dan pesanan bisa dikomunikasikan dengan cepat berarti informasi tentang bahwa ada pesanan itu harusnya bisa cepat ke bagian produksi dan bisa dikomunikasikan dengan cepat kemudian melacak status pesanan jadi pelanggan seharusnya bisa mengecek jemisan berapa jumlahnya sekian kemudian kapan kemungkinan bisa selesai itu bisa dicek oleh pelanggan dan kapan mau dikirim misalkan itu ada jejaknya sama lah kalau anda mengirim barang melewat sebuah ekspedisi itu kan biasanya ada trackingnya kemudian memeriksa kesediaan inventory jadi di inventory pasti ada bahan baku barang masuk barang keluar stok ada berapa itu harus pasti jangan sampai tiba-tiba pemesanan banyak tiba-tiba ternyata di kudang stoknya tidak ada itu jangan sampai karena maka di sistem inventory sendiri ada management sistem inventory sendiri kapan reorder point kapan berapa maksimal yang harus ada di kudang apa perlu meninyawa kudang lain-lain kemudian pengurangi persidian termotasi ini biar pengudangan karena sudah pasti jadi mungkin barangnya bisa langsung ke bagian produksi tanpa harus pindah dulu ke kudang sehingga kemudian merencanakan produksi berdasarkan perminta belakang ini lebih cepat kemudian perangkat lunak rantai pasok supply chain diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu rencana bisnis rantai pasok perencanaan rantai pasok atau perangkat lunak yang membantu mereka menjalankan langkah-langkah dalam rantai pasok biasanya sistem perencanaan rantai pasok memungkinkan proses membuat model mengendali rantai pasok yang telah ada perencanaan permintaan menentukan berapa banyak produk yang diperlukan untuk mengguni semua permintaan pelanggan dan sistem perlaksanaan rantai pasok mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan produk dikirim ke lokasi yang tepat dan efisien jadi kalau softwarenya ada dua jadi ada jalur misalkan jalur yang harus ditempuh melalui distributor dan retail ada juga software yang bisa aplikasinya bisa langsung menjual lewat e-commerce jual sendiri yang dijual jadi ada dua jalur itu lebih lebih baik dari segi aplikasinya kemudian manuistik dan itu teknologi keduanya dikonsumsi oleh jadi software ini adalah vendor besar supply chain management jadi ini softwarenya vendor SAP dan oleh KLP menawarkan supply chain management modus SAP adalah sebuah software yang cukup besar dimana dia menyediakan dari A sampai Z aplikasi yang bisa langsung digunakan tinggal di customer sesuai dengan perusahaan masing-masing kemudian global supply chain dan internet rantai pasok beroperasi internet masa depan beroperasi seperti sistem saraf logisik digital menyediakan komunikasi multi arah antara perusahaan perusahaan jaringan perusahaan dan pasok sehingga seluruh jaringan meter rantai pasokan dapat segera menyediakan persediaan pesanan dan kapasitas jadi modelnya sekarang dalam supply chain mungkin juga ada semacam anti arah contohnya perusahaan kalau misalkan anda mau membuat sebuah perusahaan ekspedisi kan masih baru masih baru dan kapasitas mungkin tidak besar maka anda untuk rantai pasok jaringannya anda bisa menggunakan berjoin dengan perusahaan lain misalkan untuk pengiriman lewat pesawat kalau anda perusahaan sini mungkin tidak kuat untuk menyewa satu pesawat misalkan jadi anda bisa join dalam segi transportasi dengan perusahaan lain kemudian rantai pasok global terbentang sejala geografis lebih besar dan perbedaannya waktu seandainya kinerja bervariasi dari kawasan kawasan manajemen rantai pasok perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaannya ini kalau perbedaan negara tentunya kalau misalkan dari negara A ke negara B itu kan beda-beda ada pajak ada cukainya yang harus dibayar oleh orang jadi harganya misalkan anda beli sekian tiba-tiba tagianya beda itu bisa jadi karena perbedaan harus dipahami nah ini gambaran supplier manufaktur distributor customer logistik provider virtual manufaktur kontra logistik net marketplace ini semacam cycling bagaimana distributor retail customer manufacturer distributor kedai distributor dan lain servisnya ini terus berputar sehingga menjadi bagaimana sebagai change-nya bisa berjalanan sehingga barang-barang yang dibutuhkan konsumen bisa tepat waktu dan jumlah pesanan dan ininya juga bisa dipenuhi oleh manufaktur rantai pasok yang dipengaruhi permintaan ada model dorong jadwal jadwal produksi utama jadwal peramalan atau tebakan terbaik memenai permintaan produk dan produk tersebut didorong oleh pelanggan ada model tarik model yang digerakkan oleh permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pesanan pesanan pelanggan atau pembeli akan mengacu kejadian-kejadian rantai pasok ada push versus full-pass supply chain model model berbasis dorong push-base model push-base model juga dikenal sebagai build to stock jadwal produksi dilakukan berdasarkan pada perkiraan atau prediksi permintaan terbaik untuk produk yang perlu didorong ke pelanggan internet merupakan arus informasi baru pada manajemen rantai pasok yang mudah mengutip berbasis tarik kemudian model berbasis tarik model berbasis tarik juga dikenal sebagai demand driven model dan build to order pesanan pelanggan aktual memilih memicu persetua dalam rantai pasok produsen hanya menggunakan informasi permintaan persanan aktual untuk mendorong jadwal produksi mereka penggadaan komponen atau bahan baku nah ini gambarannya di push-base model ini pull-base model itu disupply manufaktur distributor retail customer supply to forecast supply dalam ramalannya production to forecast ini ramal-ramal inventory-nya kemudian supply to order ini aktualnya supply to order automatically refresh seperti ini push nah ini lebih sistem manajemen rantai pasok nah sistem manajemen rantai pasok memungkinkan perusaha merampingkan proses rantai pasok internal dan external mereka memberi manajemen informasi lebih kurat tentang apa yang harus diproduksi disimpan dan dipindahkan dengan menarakan sistem manajemen rantai pasok terpadu dan jaringan perusahaan mencocokkan penawaran dengan permintaan mengurangi tingkat persediaan memperbaiki layanan pengirian yang bercepat waktu berduk ke pasar dan menggunakan aset lebih efektif nah manajemen hubungan pelanggan sistem manajemen hubungan pelanggan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh pejuruh organisasi mengkonsolidasikan data manajemen data dan mungkin distribusi hasilnya ke berbagai sistem dan titik sentuhan pelanggan di seluruh titik sentuhan juga dikenal sebagai titik kontak adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti telpon email meja layanan pelanggan surat konvensional sisi web perangkat ekmail atau toko enceran karena biasanya pelanggan akan lebih loyal apabila ada hubungan kontak dengan subline tentunya misalkan dia perusahaan di bidang jasa bengkel dia akan mencatat data-data dari customer contohnya customer ulang tahun dia akan memberikan ucapan selamat ulang tahun dari kami tokoan atau kalau lebih detail ulang tahun pernikahan atau ulang tahun anaknya yang berhubungan dia kalau ada datanya bisa dikenal sebagai titik kontak sehingga anda bisa berinteraksi dengan pelanggan sehingga bisa orang selanjutnya bisa repeat buying terhadap apa yang pernah dibeli oleh penjualan penjualan dan pemasaran sistem CRM menelah para pelanggan berbagai perspektif sistem tersebut menggunakan perangkat aplikasi berintegrasi untuk menangi semua aspek dan hubungan pelanggan meliputi layanan pelanggan contohnya sales marketing service kalau sales berarti ada telepon web service web sales retail store kalau marketing campaign data content data kalau service call center web service di bagian customer harus dijaga sehingga kemungkinan dia akan melakukan repeat buying itu akan lebih tinggi nah perangkat lunak menjukan hubungan pelanggan berimana self-force automate kemudian layanan pelanggan kemudian pemasaran ini harus set up di kemudian CRM operasional meliputi aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat lunak SFE pusat panggilan dukungan layanan pelanggan setelah otomatis pemasaran CRM analitis meliputi aplikasi manalisis data pelanggan yang dianisa oleh aplikasi CRM untuk menyediakan informasi dalam langkah meningkatkan kinerjaan output CRM analitis lainnya yang penting adalah nilai hidup konsumen bagi perusahaan ini contohnya how CRM system support marketing customer relationship management software menyediakan satu titik single plan untuk pengguna untuk mengelola mengopulasi kampanye pemasaran beberapa solat termasuk email berarti misalkan direct email berapa persen telpon berapa persen email jadi dari sini bisa kelihatan bahwa kontak yang paling tinggal adalah lewat telpon kemudian CRM software capabilities produk perangkat lunak CRM utama mendukung proses bisnis dalam penjualan layanan pemasaran pemasaran mengintegrasikan informasi pelanggan dari berbagai sumber memiliki dukungan yang kedua aspek operasional dan artist DCM jadi yang bagus CRM yang meliputi itu semua dari customer data dari sales marketing service dimana masing-masingnya mempunyai sub-sub aplikasi yang bisa digunakan dengan baik kemudian customer loyalty management proses protek proses ini menunjukkan bagaimana sebuah praktik terbaik mempromosikan layanan pelanggan melalui customer service yang dimodakan oleh perangkat lunak CRM perangkat lunak CRM membantu perusahaan mengidentifikasi high value consumer diperlakukan ini receive customer database kemudian database ini receive service request obtain consumer information customer information available kalau ya score consumer high value and loyalty kemudian yes kalau ya profit other service kalau tidak berarti route to base agent ini resolve service issue ini semacam logika kemudian analika analytical CRM database data warehouse customer data warehouse di dalamnya ada channel call center website dan lain lain kemudian user source legalization system demography third party marketing campaign data dan lain kemudian ada di dalam database yang pada profitable consumer market consumer kemudian CRM menggunakan data warehouse pelanggan dengan alat menganisis data pelanggan yang dikumpulkan dari customer test point perusahaan dari sumber baru ada OLAP yang dikumpulkan OLAP data mining user data analisis dimana OLAP ada molab dan lain kemudian nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan informasi di sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara meditifensi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan kepadanya perlu diperlukan pemasaran terfokus penjualan nah untuk aplikasi perusahaan jalan berikutnya vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut sebagai solusi perusahaan atau suite perusahaan membuat manajemen hubungan pelanggan mereka manajemen lantai pasok dan sistem perusahaan pekerja satu sama lain dan terhubung ke sistem pelanggan termasuk SAP Business Suite Oracle Suite Microsoft Deming yang dinyatakan oleh perusahaan adalah contoh untuk mereka sekarang mengunfaatkan layan web dan institusi implementasi layanan aplikasi interface di SAP dilatihkan pada institusi implementasi perusahaan ini menggambungkan standar architecture operasi layanan dan menggunakan alat NetWeaver sebagai platform integrasi menggunakan aplikasi swap dan layanan web selanjutnya platform layanan mengintegrasikan beberapa aplikasi dari beberapa fungsi bisnis unit atau bisnis mitra bisnis memberikan pengalaman yang baik bagi pelanggan karyawan manajer atau mitra bisnis sebagian banyak layanan baru akan disampaikan melalui portal perangkat lunak portal dapat menintegrasikan informasi aplikasi sistem waris in-house berbeda mempresentasikan kepada pengunian mulai antara muka web sehingga informasi tersebut tampak berasal dari satu sumber tentangan bagi aplikasi perusahaan beberapa perusahaan mengalami beberapa masalah dan kerugian profesional yang besar ketika kita kemakali memplementasikan aplikasi perusahaan karena perusahaan tidak memahami berapa banyak perusahaan atau agensi diperlukan aplikasi perusahaan juga menumbukkan biaya penggantian aplikasi perusahaan didasikan pada definisi data dalam keseluruhan perusahaan jadi kalau perusahaannya ya benar-benar dipahami dan jalur kerja perusahaan sehingga tidak terjadi seperti ini dimana tidak bisa mengoptimalkan aplikasi yang ada sehingga itu tadi bisa menimbulkan biaya segala macam buat aplikasi kemudian aplikasi perusahaan yang berikutnya aplikasi dari SAP akan memandukan standar SOA mengumpulkan aplikasi milik SAP layanan web dikembangkan al-defender pelangkap enak independen aplikasi perusahaan yang berikutnya juga meliputi open source dan solusi atas permintaan demikian pula lebih fungsional processor itu berarti sebuah aplikasi yang sudah jadi disitu kemudian source yang terbuka sehingga bisa mudah di custom sendiri contohnya dia bikin aplikasi semacam open ERP misalkan nah itu mirip SAP kemudian tinggal di edit sesuai kebutuhan perusahaan karena dia open source tidak bisa dibuka source nya bisa diganti-ganti dan kemudian dia juga gratis berbeda kalau yang tadi kalau ada aplikasi yang berbayar dia berbayar harganya cukup mahal dan dia harus menggunakan kocek yang lumayan besar CRM sosial dan intelijen bisnis perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan menghubungkan percakapan pelanggan hubungan di situs jaring sosial dan perusahaan CRM fungal aplikasi intelijen bisnis dalam aplikasi CRM telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer dalam memperoleh lebih banyak informasi berbahagian bagi besar data yang dihasilkan oleh sistem-sistem tersebut nilai bisnis CRM peningkatan peningkatan kepeseran masalah mengurangi biaya pemasaran langsung pemasaran lebih efektif biaya yang lebih rendah untuk akusi pelanggan atas retensi kemudian peningkatan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan segmen yang dikhususkan oleh pelanggan crash selling kemudian mengurangi short rate jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa di sebut baik itu dulu untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan